1 Agus, belum naik ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, acara konser ini sudah berlangsung sebagaimana yang kami rencanakan. Yang tajuknya adalah konser mudik Musik Kaisa Submisi Depis Sanggal Matahari Jakarta. Supaya namanya mudik ya, konser kampung halaman. Ya, kita berharap dari konser ini makin menggairahkan kesusahsaraan, kebudayaan yang ada di kota Binjai. Binjai meskipun sebuah kota kecil di Sumatera Utara, tapi gaungnya itu nasional melalui kegiatan sastra. Nah, inilah yang selalu digaungkan oleh Kosambi, komunitas sastra masyarakat Binjai sejak 3 tahun ini. Jadi, kita memang bagaimana menjadikan Binjai ini juga diperhitungkan dalam kancah sastra Indonesia. Kosambi sendiri itu menyelenggarakan kegiatan itu secara bertahap ada penerbitan buku antologi puisi, antologi cerita pendek, kemudian novel yang skalanya adalah nasional. Yang pengisi bukunya ini adalah penyair-penyair, salah sastrawan, nasional. Tidak hanya dari Indonesia sebetulnya, tapi juga ada dari luar negeri. Ada dari Malaysia, ada dari Jerman, gitu untuk mengisi buku. Dan selain penerbitan buku, Kosambi juga membuat pergelaran sastra yang namanya gaung sastra Kosambi. Untuk gaung sastra Kosambi, kita sudah mengadakan 7 kali selama 3 tahun ini. Dan kita juga pernah memberikan anugerah, anugerah sastra bagi sastrawan Indonesia. Jadi, tahun ini, ini merupakan kegiatan pembuka pasca COVID. Nah, pasca COVID. Jadi, kita berhenti tahun 2020. Sebelum tidak berhenti, tapi melakukannya secara tertutup, secara tertutup, begitu kan. gaung sastra Kosambi, dan kegiatan-kegiatan Kosambi. Nah, ini sudah pasca, kita katakan pasca COVID. Kita buat ini. Bulan Juli, gaung sastra Kosambi, ini sih ke-8, kita buat lagi. Selain penerbitan. Nah, harapan kita ke depan, semoga beliat sastra di Binjai, terus bergairah. Beliat sastra di Binjai, bergairah. Jangan sampai berhenti, sampai di sini. Semoga masyarakat Binjai juga bisa menyambut. Dan terutama juga pemerintah, ya, karena kita Kosambi ini, gerilianya dari bawah, dari masyarakat, kita swasta. Ini untuk memancing, respon pemerintah kota Binjai juga, supaya bisa memperhatikan, kebudayaan di daerahnya sendiri. Pastinya terkhusus pada generasi muda, Pak Cuman, ya. Terutama, begitu, menyelamatkan generasi muda kita, ya. dari bahaya alatnya di budaya luar, gitu.